Terima kasih pemerintah Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Pemotor Harap mengatakan manjadda wa jadda, siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya. Hal ini pula yang dilakukan oleh Isro Abdillah, pria asal pemalang yang dulu miskin dan sempat putus sekolah kemudian tinggal di Panti Aswan Muhammadiyah. Saat ini sukses dengan memiliki 11 gerai apotek, sebuah pabrik garmen dan memiliki sekolah unggulan Islam terpadu. Dan berikut kisah perjalanannya untuk Anda. Isro Abdillah, lahir di Dusun Temanggal, Desa Banyemudal, Kecamatan Moga, dari pasangan Bapak Satam dan Ibu Marbuah pada 53 tahun silam. Dilahirkan dari keluarga miskin, Isro kecil harus bekerja keras membantu orang tuanya dengan menjual kayu bakar yang didapatnya dari hutan. Kesulitan hidup yang kian menghimpit, membuat Isro terpaksa putus sekolah saat kelas 5 sekolah dasar. Tiga bulan berlalu, Isro kembali melanjutkan sekolah dasar hingga lulus. Ia kembali lagi dihimpit kesulitan untuk melanjutkan ke pendidikan SMP. Ia pun diajak oleh pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah Moga di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah untuk tinggal di Panti Asuhan tersebut. Mulai tahun 1987, Isro dididik dan tinggal di Panti Asuhan Muhammadiyah Moga sambil melanjutkan sekolah di SMP Muhammadiyah Pulau Sari. Kemudian berita bahwa saya itu ranking satu dan tidak melanjutkan sekolah itu didengar oleh pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah Moga di SMP. Dan kakak saya namanya Selamat, Selamat Jafar namanya, dia mengajak Pak Sulito untuk rumah saya, yuk daripada ada sekolah, ayo sekolah masuk ke Panti saja. Secara singkat begini, karena keberadaan ekonomi orang tuanya sangat terbatas, kemudian dia bisa tidak bisa melanjutkan dan diinformiskan salah seorang bangga untuk masuk di Panti sini. Alhamdulillah, dia anaknya tekun dan taat. Nah, pada saat itu masih serba pengurangan mati, tapi beliau adalah tekun sampai akhirnya dia dapat berlulus dari parmasi. Isro dikenal rajin dan tekun dalam belajar. Membaca adalah kegemarannya. Lulus SMP, Isro melanjutkan ke sekolah parmasi di Sekolah Asisten Apotekar Muhammadiyah di Cirebon, Jawa Barat, dan berhasil lulus tahun 1994. Isro kemudian bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Rodiyah Ahit Moga. Sambil bekerja di Rumah Sakit, ia juga berjualan ubat keliling ke beberapa bidan dan mantri di sekitar Kecamatan Moga. Dari sini pula, awal mula ia berbisnis dalam bidang parmasi. Isro juga sempat bekerja menjadi medikal representatif di sebuah perusahaan parmasi. Dari situ ia mendapatkan banyak ilmu marketing untuk bekal dirinya menjadi pengusaha. Tempat kerjanya ternyata bangkrut. Ia pun kembali menjadi karyawan di sebuah apotek di Pemalang. Isro kembali pada kondisi miskin. Bahkan ia tak mampu membiayai persalinan istrinya. Saat menjadi karyawan apotek ini, Isro kembali bekerja sambilan dengan menjadi sales obat ke bidan dan mantri. Isro mendapatkan kepercayaan untuk mengambil obat terlebih dahulu dan membayar ke distributor setelah obat tersebut laku. Jadi awal mula berbegitu. Maka akhirnya saya order sendiri di rumah sakit itu. Sebenarnya sendiri, terus saya jual keliling ke bidan bateri pakai motor. Motor, itu awalnya ada di situ. Bisnisnya pun berkembang. Tahun 2002 adalah sejarah pertama kali ia memiliki sebuah apotek pertamanya di dekat pasar Comal. Kini, 20 tahun sudah Isro menjalankan bisnis farmasi. Saat ini ia memiliki 11 gerai apotek yang tersebar di beberapa kecamatan di Pemalang. Sukses di bisnis farmasi, Isro pun merambah ke bisnis Garmen dengan mendirikan perusahaan Garmen di bawah bendera PT Kali Comal. Selain itu, Isro juga memiliki yayasan pendidikan Islam Tertadu. Total terdapat 350 karyawan yang saat ini tersebar di berbagai bidang usaha yang digelutinya. Dan akhirnya memang, Alhamdulillah, kami cakap terima kasih banget kepada Muhammadiyah yang telah memberikan ilmu kepada saya. Sehingga dari ilmu hari ini, dari ilmu itu, hari ini apotek saya 11. 11, apotek saya 11. Kemudian, saya juga ada Garmen, PT Kali Comal, yang lebih 50 ya. Itu karyawannya 350, walaupun bisa 500 gitu ya. Itu, apa namanya, ilmu yang dikasihkan oleh Muhammadiyah kepada saya. Dan tentu, berkahnya, berkah bahasa saya berkahnya Muhammadiyah mengudahkan saya ini. Isro mengaku, keberhasilannya banyak dipengaruhi oleh pendidikan masa kecilnya saat di Panti Asuhan Muhammadiyah. Selama di Panti Asuhan, ia diajari kemandirian dan kedisiplinan dan lekat dengan Al-Quran. Tak terhanyut dengan kesuksesan yang melingkupinya, Isro tetap memberikan perhatian penuh kepada keluarganya. Terutama sang istri, yang sulistian insih, yang rela mendampinginya sejak kondisi isro biskin. Kebiasaan Isro adalah membantu sesama, terutama terhadap warga kurang mampu. Ia juga memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, agar bisa mengenyam pendidikan tinggi hingga lulus. Isro berharap kepada anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan, untuk selalu semangat, serta memiliki visi dan cita-cita untuk diraihnya di masa depan. Makasih, Allah itu memberikan satu sebetulnya kesempatan untuk sukses itu kepada siapapun. Bukan hanya miliknya orang kaya saja, orang miskin pun punya kesempatan untuk sukses. Jadi yang pertama yang perlu adik-adik saya yang di Panti harus punya semangat adalah cerita saya, bahwa hidup itu harus punya cita-cita, hidup itu harus punya visi. Untuk apa saya hidup, kalau misalkan uang tadi, anak-anak teman-teman ada di Panti itu kepengen penghasilan. Berapa kira-kira yang dari penghasilan itu kita bisa membantu sesama anak-anak Panti lah barangkali. Bagi Isro Abdillah, kesuksesan yang diraihnya saat ini, adalah anugerah dari Allah yang maha kaya. Gagasan Isro Abdillah saat ini adalah mengajak masyarakat untuk membela UMKM agar terus maju dan berkembang bersama dengan slogan, Bela Desa, Beli Desa. Isro Abdillah mampu menjadi inspirasi yang menggugah semangat anak-anak Panti Asuhan di Nusantara.